Assalamualaikum, bertemu kembali di channel Luki Hermanto Channel yang membahas seputar wedding photography dan tutorial photography Dalam video kali ini, saya ingin mengedit beberapa foto kiriman dari teman-teman subscriber Dimana saya akan mencoba untuk mengedit foto-foto tersebut menggunakan preset fire matra Yang sudah saya berikan secara gratis Bagi teman-teman yang belum download, silahkan download di link di atas Bagi teman-teman yang sudah download, semoga bermanfaat Dalam video kali ini, saya akan mencoba edit beberapa foto dengan menggunakan kamera yang berbeda Mulai dari Nikon, Canon, Olympus, Fuji, dan Sony Apakah hasil dari editing bisa sesuai dan layak untuk digunakan? Yuk simak video berikut sampai selesai Namun sebelum itu, bagi teman-teman yang belum subscribe, monggo di subscribe Karena di channel ini, kita akan bikin video-video yang bermanfaat Bagi teman-teman yang sudah subscribe, maturnuun Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mengirimkan foto-fotonya Selain itu, saya juga ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah download preset LHF Fire Matra Dan memberikan doa yang terbaik untuk Indonesia Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah support di channel ini Dengan membeli preset LHF Wedding Preset Pack Terima kasih juga untuk Mas Saiful Black dan Mas Ari Orano Yang sudah support kaos untuk kita gunakan di beberapa video Oke, kita langsung ke Lightroom Di sini ada 8 foto yang akan kita edit Foto-foto ini adalah kiriman dari teman-teman Baik melalui email maupun melalui WhatsApp Ada 8 foto yang akan kita edit Menggunakan kamera dari berbagai brand Kita akan mencoba apakah hasilnya bisa sesuai dengan yang saya harapkan atau kalian harapkan Untuk yang pertama, kita akan edit foto kiriman dari cahayaimam05.gmail.com Ini menggunakan kamera Nikon D7000 Dengan lensa 50mm Foto ini bernuansa Oke, kita masuk ke develop Kita akan mencoba Preset Fire Matra Apakah bisa? Oke Tetap butuh otak atik ya Gak mungkin bisa langsung jadi Oke Ini foto ini terlalu biru Jadi kita pertama-tama kita Atur white balance-nya Kayaknya masih terlalu biru Tapi skin tone sudah Oke, skin tone-nya sudah oke Oke, kita kembali lagi Ayo guys What's wrong? Oke, kita kembali ke Lightroom Kita akan mencoba membetulkan area-area ini ya Kita gunakan Kita gunakan Kita gunakan apa ini ya Stop Direction Nah, itulah Jadi kita tinggal tentukan titiknya Kita saturasi turunkan Oh Kita coba Untuk lumi Oh, jangan lumi Nah, kita hue-nya aja Kita bikin Warnanya agak putih Oke, kalau kita ke atas Jadi tinggal Slide-in aja Ke atas dan ke bawah Kalau Slide-in aja Kalau Mau saya tarik ke bawah Dia Berwarna Natural Dan agak Kehijauan Kalau saya Tarik ke atas Dia agak Ke Arah ungu Jadi kita cari Warna-warna yang enak Oke, ini sudah cukup Oke, kemudian Kita coba betulin Dari sedonya Nah, karena tadi Kerasa flat banget Kita coba Clarity-nya Terlalu banyak Satu aja Oke Kita coba untuk Betulin Komposisinya Ini bawa terlalu lebar Oke Dan Kurang magenta dikit Kita tambahkan Ditin-nya Warna magenta Apakah berhasil Oke Untuk warna hijaunya Ini terlalu Dangduters banget Jadi kita coba Untuk turunin Saturasinya Saturasinya Oke Kita kasih Warna Warna Oh, enggak banget Aya, warnanya tadi sudah oke Cuma Kita coba Untuk Turunin Luminance-nya Luminance ini Arahnya ke Menambahkan terang Dan gelap Oke Kita coba Kita coba Before after-nya Di before Ini after Filter Oke lah Untuk bisa Untuk bisa Lebih pop up Lagi Kita tambahkan Radial filter Di arah ini Kita angkat White-nya Oke Kita angkat White-nya Dan Dan Oke Dan Oke Kita sudah selesai Ini before Dan After Before After Before After Object-nya Atau point of interest-nya Lebih pop up Dari sebelumnya Oke Kita lanjut Ke Foto yang kedua Foto yang kedua ini Kiriman dari Mas Muslik Huntohari 95 At Gimel.com Ini menggunakan Kamera EOS 60D Dengan Lensa 70-200 Lensa yang Istimewa Kita akan Mencoba 60D Dengan Lensa 70-200 Kita gunakan Preset Fire Matra Dan Boom Kita akan Mencoba Uta-AT Lagi Exposure-nya Kita coba Naikkan Dikit Kita coba Tambahin Kontras Dikit Kemudian Area Sidot Kita Tambahin Kita Terangin Lalu Clarity Kita Naikkan Detektur Kita Naikkan Clarity Saya Coba Turunkan Karena Karakter Foto Saya Itu Arahnya Ke Glowing Glowing Jadi Biasanya Clarity Saya Turunkan Oke Kayaknya Ini Colournya Masih Terlalu Itu Jadi Vibrenya Saya Turunkan Gid Oke Sudah Kayaknya Sudah Before After Oh Satu lagi Kita Gunakan Radial Filter Untuk Lebih Pop Up Point Of Interest Biasanya Biasanya Saya Gunakan White Atau Kalau Kalian Mau RSI Dunia Diangkat Yes Diangkat Aja Ya Disesuaikan Dengan Kondisi Oh Ya Ini Masih Terlalu Apa Ya Ngeping 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 Gitu Ya Kita Coba Turun Nontin Oke Kayaknya Sudah Oke Kita Lihat Dan Before After Bisa Juga Kita Tambahan Vignette Agar Lebih Fokus Ke area Point Of Interest Oke Kita Berikan Sedikit Saja Vignette Kemudian Kita Coba Betulin Komposisinya Biar Enak Komposisi Yang Sering Saya Gunakan Yaitu Rule Of Third Satu Komposisi Itu Yang Sering Bagi Teman Teman Yang Belum Tahu Rule Of Third Ya Googling Saja Atau Nanti Saya Coba Bikinkan Video Tersendiri Mengenai Komposisi Rule Of Third Oke Ini Kayaknya Masih Terlalu Biru Kita Coba Betulin Di Weight Balance Oh Terlalu Banyak Oke Dan Oke File Kedua Sudah Selesai Dan Oke Hasilnya Lanjut Ke File Yang Ketiga Kiriman Dari Mas Muslik Utohari Kita Akan Coba Menggunakan Preset Fire Matra Ini Masih Sama Menggunakan EOS 60D Warna Sebelumnya Sudah Pop Up Jadi Kita Akan Turunkan Beberapa Warna Ketika Pemotretan Saya Biasanya Tidak Terlalu Membuat Matang Dulu Jadi Foto Foto Terkesan Masih Agak Mentah Jadi Nanti Ketika Di Proses Editing Kita Tinggal Tambah Warna Apa Aja Yang Perlu Kita Up Kalau Ini Kita Coba Untuk Turunin Vibrance Dikit Kemudian Oke Contrasnya Kita Tambahin Dikit Tapi Kayaknya Ini Masih Over Kita Under Dikit Sido Kita Turun Dikit Elekt Turun White Tidak Terlalu Ngefek Kemudian Kita Tambahin Tekstur Dikit Saja Tapi Bagi Teman Teman Yang Suka Foto Foto Yang Yang Tajem Atau Yang Kontras Banget Ya Silahkan Ditambahkan Di Tekstur Ataupun Clarite Karena Saya Suka Foto Foto Yang Agak Nge Glow Jadi Biasanya Clarite Saya Turunkan Tekstur Tambah Dikit Dehase Tambah Dikit Oke Kita Coba Turunkan Vibrance Lagi Karena Bagi Saya Warnanya Terlalu Vibrance Kita Coba Oke Kita Cek Apakah Skin Tonenya Oke Karena Bagi Saya Skin Tonenya Nomor Satu Skin Tonenya Ini Kita Coba Kita Betulin Kayaknya Masih Terlalu Orange Kita Kita Cari Yang Warnanya Ini Saya Coba Untuk Angkat Sebisa Mungkin Skin Ton Terlihat Natural Oke Kayaknya Ini Skin Ton Sudah Oke Tinggal Kita Betulin Warna Hijaunya Kita Coba Oke Terlalu Pop Dikit Saja Oke Kayaknya Sudah Oke Kita Tinggal Kita Betulin Komposisinya Bagi Saya Ini Akhirnya Area Mengganggu Kita Clear Kan Saja Areanya Oke Kita Bisa Taruh Di Center Tapi Kita Tetap Boom Oke Tinggal Kita Bikin Lebih Pop Up Dikit Dengan Radial Filter Seberapa Lebarnya Radial Filter Ini Silahkan Dicoba Coba Saja Mau Fokus Di Area Itu Di Area Point Of Interest Aja Silahkan Oke Done Kita Coba Untuk Turunin Area Orange Terusnya Kayaknya Much Better Oke Kita Coba Oke Kita Coba Before Dan After Ini Before Ini After Before After Ya Oke Kan Kita Lanjut Ke Foto Berikutnya Foto Berikutnya Ini Foto Dari Mas Rizki Ahmadi Foto Ini Menggunakan Olympus EM10 Oke Sayang Editnya Ini JPEG Beberapa Foto Ini Yang Dikirim Menggunakan JPEG Oke Kita Coba Preset Fire Matra Oke Sekali Klik Masih Oke Tinggal Kita Tweak Sedikit Sedikit Agar Sesuai Dengan Karakter Kita Sesuai Dengan Apa Yang Kita Inginkan Oke Kita Coba Tambahan Exposure Sedikit Oke Kemudian Contrasnya Tambah Lalu Sedonya Kita Turunin Dikit Biar Berdimensi Lalu Clarity Kita Turunkin Ini Masih Terlalu Tegas Karena Saya Pengen Yang Soft Soft Gitu Warnanya Juga Terlalu Pop Up Banget Kita Turun Makin V Branch Oke 5 C Sudah Cukup Kayaknya Ini Terlalu Kuning Kita Coba Betul 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 Warnanya Terlalu Kita Kayaknya 3 Minus 3 Oke Minus 3 Sudah Oke Tinggal Kita Betul Warnanya Oke Kita Coba Saturasi Kita Tembok Oh Berubah Semua Oke Kita Betul Lipstick Lipstick Lihat File Mentah Lipstick Nya Tidak Terlalu Tidak Seorange Itu Kita Coba Betul Di Hue Saya Tarik Ke Bawah Oh Berpengaruh Juga Kepada Area Wajah Oke Ctrl Z Dulu Kita Orangenya Wow Kayaknya cukup Terlalu Orang Terlalu Hicau Oke Red Red Kita Turunin Lagi Kita Lihat Kecil Banget Tapi Kita Coba Ice Stream Oke Kayaknya Menjadi Warna Red Sudah Tidak Terlalu Orange Sudah Merah Dengan Warna Ini Masih Oke Oke Kemudian Ini Warna Hijaunya Oke Kita Coba Di Green Yellow Kita Coba Angkat Aja Warna Green Di Luminance Oke Kayaknya Ini Tadi Tidak Mungkin Kita Bisa Menghasilkan Foto Terbaik Di Satu Klik Itu Jelas Kecil Sekali Kita Tetap Butuh Utah Hati Kita Butuh Custom Customize Agar Sesuai Dengan Keinginan Kita Oke Kayaknya Sudah Oke Tinggal Kita Pop Up Lagi Point Of Interest Tidak Turun Oke Area Sido Coba Kita Angkat Biar Lebih Bright Dikit Oke Kita Lihat Before After Nya This Before After Before Oke Nice Kita Tinggal Betulin Komposisinya Kita Coba Crop In Dikit Ya Rule Of Third Meskipun Ya Meskipun Tidak selamanya Harus Berada Di Titik Sini Tapi Ketika Dia Sudah Berada Di Garis Yang Ini Bagi Saya Sudah Cukup Yang Mending Bagian Point Of Interest Atau Bagian Bagian Yang 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 Akan Menjadi Daya Tarik Itu Bisa Berada Di Line Dari Rule Of Third Detailnya Nantilah Saya Akan Bahas Di Video Berikutnya Oke Kayaknya Perlu Di Klikan Lagi Oke Ini Bisa Kita Kasih Tulisan Ataupun Lebih Extreme Lagi Kita Yes Kita Rubah Format Jadi Dari Tadi Format Format Landscape Kita Rubah Jadi Format Portrait Oke Kayaknya Lebih Oke Kalau Dibuat Format Format Portrait Coba Lagi Oke Miss Before After Oke Kita Lanjut Ke Foto Berikutnya infer Iya Lagi